Seorang pengendara motor terlibat adu mulut dengan polisi yang melaksanakan operasi patuh lodaya 2019 di Cimahi, Jawa Barat. Sang pengendara marah ditilang dengan alasan tergesa-gesa hendak mengantar anak ke sekolah. Seorang pria pengendara sepeda motor yang tengah membonceng anaknya berseragam sekolah berusaha tancap gas untuk menghindar petugas kepolisian. Namun akhirnya langsung diberhentikan saat terhasil operasi patuh lodaya di jalan Jenderal Amir Mahmud, kota Cimahi, Jawa Barat. Namun karena tak terima kendaraannya diberhentikan, sang pria tersebut langsung emosi dan kemudian mencaci maki anggota kepolisian saat lantas Pores Cimahi di hadapan anaknya. Pria tersebut menolak menunjukkan SIM dan STNK. Bahkan pria tersebut sempat menanyakan surat tugas kepada anggota polisi yang hendak menilangnya pada operasi patuh lodaya 2019. Sementara di Majalengka, petugas kepolisian lalu intas harus menghentikan dua pelajar sekolah menengah atas karena tidak memakai helm ketika akan berangkat ke sekolah. Kepada petugas, pelajar ini mengaku belum memiliki SIM dan KTP karena masih berada di bawah umur. Oleh petugas, sepeda motor ditilang sementara pelajar diantar petugas ke sekolah. Operasi patuh yang berlangsung di ruah jalan Raya Majalengka Kuningan selain menghentikan kendaraan roda 2, petugas juga memeriksa kendaraan angkutan lain seperti roda 4. Dalam operasi patuh di wilayah hukum Pores Majalengka tercatat sudah 300 lebih kendaraan roda 2 dan 4 yang ditilang karena tidak memiliki surat kendaraan resmi. Tim Liputan, AY News melaporkan.